Letusan Gunung Sangyang Api di Kabupaten Bima membuat sejumlah aktivitas penerbangan di beberapa negara terganggu. Aktivitas pariwisata di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur juga ikut terimbas. Di Australia, pihak bandara menghentikan penerbangan ke sejumlah wilayah di Australia Utara untuk menghindari dampak dari semburan Albu Vulkanik Sangyang. Sementara penerbangan dari dan menuju Bali juga dibatalkan. Semburan Albu Vulkanik Sangyang juga menyebar hingga Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo. Akibatnya aktivitas kapal wisata dan nelayan di Pulau Komodo terhenti. Kementerian Perhubungan juga bertutup sementara dua bandara di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yakni Bandara Bima dan Tambolaka. Terima kasih kan hier. Amin. Terima kasih. Terima kasih.